Kita beralih ke sorotan lain, sodara harga minyak goreng kemasan di pasar Kopro Tanjung Duren, Jakarta Barat terpantau naik. Harga minyak goreng kemasan dari pemerintah minyak kita dijual di atas harga eceran tertinggi, yakni 17 ribu rupiah per liter. Dalam waktu dekat, pemerintah berencana menaikkan harga eceran tertinggi atau head minyak goreng. Meski demikian, harga minyak goreng kemasan di pasar Kopro Tanjung Duren, Jakarta Barat terpantau telah mengalami kenaikan lebih dulu. Kenaikan bahkan sudah terjadi sejak sebulan lalu. Selain itu, stok pengiriman pun dijatah meski masih terbilang aman. Selain minyak kita, minyak goreng merk lain juga mengalami kenaikan harga. Bersambung Duren, Jakarta Barat terpantau naik goreng kemasan. Ya, pada nyaranya minyak kita. Minyak yang lainnya naik juga harganya? Ya, naik. Lebih naik lagi, naiknya lebih tinggi. Ya, minyak goreng, subsidi minyak kita juga terpantau mengalami kenaikan di pasar tradisional kota Semarang, Jawa Tengah. Minyak kita yang sebelumnya dijual dengan harga 14 ribu rupiah per liter, kini menjadi 16 ribu rupiah per liter. Kenaikan harga minyak kita terjadi salah satunya di pasar bulu kota Semarang. Pedagang menyebut ada kenaikan harga 2 ribu rupiah per liter. Namun, harga minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah stabil. Pedagang mengaku sempat terjadi kekosongan stok usai lebaran Idovitri. Walaupun harga minyak naik, tetapi tidak mengaruhi pembelian warga. Pasalnya, minyak kita dinilai paling ekonomis. 14 ribu rupiah, langsung sekarang 16 ribu rupiah. Ya, setelah itu sudah dihilangkan subsidi dari pemerintah. Lebaran haji berarti ya? Enggak, lebaran kemarin sudah 16 ribu rupiah. Sudah 16 ribu rupiah. Dari distributornya juga? Naik. Ya. Dari sana sudah 15 sekian gitu. Lalu dulu waktu HAT-nya 14 itu? 12 sekian. Pokoknya sekitar 13 bisa jual 14. Sekarang dari 15 sekian, jual HAT-nya 16. Terkait kenaikan harga minyak goreng, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Febriana Mila di Semarang, Jawa Tengah. Mila, selamat siang. Ini apa yang menyebabkan harga minyak goreng melambung? Apakah ini ada kaitannya dengan pasokan, Mila? Ya, Ian dan juga saudara berdasarkan informasi yang kami dapat dari pedagang di pasar tradisional Bulu Kota Semarang untuk pasokan sendiri minyak kita terbilang aman dan juga tidak ada terkendala apapun. Namun memang dari distributor sendiri, dari distributor minyak kita untuk harganya sudah melambung tinggi, yakni dari harga sebelumnya dari distributor ini Rp12.250 hingga Rp12.500 per liternya, sehingga bisa dijual Rp14.000 per liternya, sesuai dengan harga acara tertinggi dari pemerintah. Kini dari distributor harganya sudah mencapai Rp15.250 sampai dengan Rp15.500 per liternya, sehingga dari pedagang ini terpaksa menaikan menjadi Rp16.000 per liternya. Dan untuk kenaikan ini, berdasarkan informasi dari pedagang, sudah naik sejak dari bulan April lalu, tepatnya setelah Lebaran Idul Fitri 2024. Dan pada saat itu, ya dan juga saudara, sempat terjadi kekesongan yang cukup lama, pasokannya ini juga berkurang, tidak seperti biasanya, karena saat itu sedang gencar-gencarnya ataupun sedang ada isu akan dinaikannya, harga acara tertinggi dari minyak kita oleh pemerintah. Dan meskipun hingga sampai saat ini, pemerintah belum mengesahkan atau menetapkan ketentuan harga acara tertinggi dari Rp14.000 per liter akan diubah menjadi berapa, ini belum tahu. Namun untuk kondisi saat ini, harga acara ataupun harga jual dari minyak kita sendiri sudah berubah dari Rp14.000 menjadi Rp16.000. Dan meskipun ada kenaikan yang cukup signifikan, yakni Rp2.000 per liternya, namun menurut pedagang, pembelian minyak kita ini masih cukup tinggi dan masih diminati oleh masyarakat pasalnya. Di antara harga minyak-minyak kemasan yang lainnya, harga minyak kita inilah yang dirasa paling ekonomis oleh masyarakat. Karena memang untuk harga minyak kemasan lainnya ini dijual dengan harga lebih dari Rp17.000 bahkan hingga Rp20.000 per liternya. Sementara untuk minyak goreng curah, ini satu kilogramnya mencapai Rp17.000. Dan untuk kondisi saat ini, pasokan dari minyak kita maupun pendistribusiannya ini sudah kembali normal. Tadi saya melihat juga ada beberapa distributor ini yang menyetori ke toko-toko sembako yang ada di Pasar Bulu, Kota Semarang, Ian. Dan Mila, Anda menyebutkan tadi bahwa kondisi kenaikan harga minyak goreng ini telah terjadi sejak Idul Fitri lalu. Artinya sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Apakah pemerintah setempat telah melakukan operasi pasar untuk meminimalisasi kenaikan harga minyak, Mila? Ya, Ian dan juga saudara, hingga saat ini memang belum ada operasi pasar yang dilakukan dari pemerintah Kota Semarang maupun dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun, untuk pengendalian inflasi ataupun pengendalian harga sembako di pasaran termasuknya juga minyak kita, di Pasar Bulu, Kota Semarang ini ada program dari pemerintah yang dinamakan Simani Smart di mana ini untuk di sini menjual berbagai macam kebutuhan termasuknya juga minyak kita dengan harga acara tertinggi yaitu Rp14.000. Kemudian juga ada bahan-bahan kebutuhan sembako lainnya seperti beras, telur, kemudian juga bawang, cabai, dan lain sebagainya dengan harga yang telah disubsidi oleh pemerintah. Sementara dari pemerintah Kota Semarang sendiri ada program yang dinamakan dengan Pak Rahman yang mana ini merupakan pasar rakyat murah yang untuk menjangkau masyarakat dan juga mengendalikan harga-harga yang ada di pasaran maupun untuk menjaga inflasi di Kota Semarang. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV Gabriana Milam melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah.